Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Lik Bronang dimanapun anda berada salam sehat salam sejahtera untuk kita semua Kembali Lik Bronang hadir selalu untuk anda semua sahabat Lik Bronang dengan konten-konten tentang perahu dan kapal fiberglass Di video kali ini atau hari ini selasa 26 Juli 2022 Lik Bronang menampilkan proses persiapan pengecatan finishing untuk bagian luar perahu ya Jadi sahabat untuk produk yang modifikasi atau produk perahu yang dirombak dari bentuk atau ukuran awal menjadi bentuk dan ukuran tertentu Untuk finishing bagian luar itu memang menggunakan cat spray atau cat semprot Beda kalau bikin baru, keluar dari molding sudah tercetak semua baik warna maupun tulisan yang ada di bodi perahu Itulah yang membedakan antara perahu baru dan perahu yang dimodifikasi Di finishingnya untuk pengecatan bagian luar perahu sedikit berbeda Kalau dari produk baru, finishing untuk perahu ini melah sudah tercetak dari awal produksi perahu dimulai sahabat Keselamat kita lihat di layar video persiapan membalik perahu dan ternyata bim salah bim Hanya satu cirolu, cirolu, cirolu dari teman-teman produksi Tiba-tiba perahu sudah tengkurup sahabat Untuk finishing pengecatan bagian luar memang perlu ditengkurupkan dulu sahabat Agar memudahkan untuk pengamplasan dan persiapan pengecatannya Biar kena semua bagian luar baik yang di side kanan atau samping kanan samping kiri Maupun yang di bottom atau bagian bawah perahu ini Kena semua ketercat semua sahabat Sahabat bagi anda semua yang menginginkan bentuk perahu yang ukurannya Ini agak lebih lebar dari biasanya yang pakai kartir Kalau yang pakai kartir atau pakai sayap memang biasanya memiliki varisi lebar Antara 1 meter, 1,1 atau 110 cm, 120 cm dan sampai dengan 135 cm biasanya sahabat Jadi kalau yang menginginkan lebar dari itu bisa saja di custom ya Artinya bisa baru dengan lebar 1,6 atau 1,8 atau bahkan 2 meter bisa Lik Brondang layani Atau bila sedikit berhemat Anda bisa membuat apa istilahnya Memesan ke Lik Brondang untuk dijadikan dari perahu second Di modifikasi seperti perahu yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di bagian produksi ini sahabat Jadi perahu second dengan ukuran misalnya panjang 9 atau panjang 10 dengan lebar 1 meter atau 120 cm Dirombak menjadi 1,6, 1,8 atau 2 meter sekalian sahabat Itu bisa lebih hemat kalau memang sahabat kata karena budgetnya dibagi-bagi mungkin buat beli mesin Atau beli tala tangkap atau buat operasional yang lainnya Begitu sahabat Baik sahabat semua terima kasih sudah menonton video Lik Brondang ini sampai dengan selesai Terima kasih buat teman-teman yang setia selalu menonton channel Lik Brondang Dan selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel Lik Brondang ini Jangan lupa nanti tekan tombol merah subscribe dan bagi-bagi di share video Lik Brondang ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng ya Agar bisa selalu mendapatkan update video dari Lik Brondang Bagi teman-teman yang berminat untuk kontak Lik Brondang silahkan chatting di video ini Atau kontak di 0821-36119909 nomor telepon dan WA Lik Brondang Wabillahi Taufiq walidayah selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh